Itu emang orangnya baik banget sama siapapun juga Dia tuh bener-bener gak mandang Maksudnya gak mandang mau orang ini ada apa enggak Dia bener-bener gak mandang Makan juga disatuin semeja Jadi dia tuh bener-bener gak ngebedain orang lain sama daddy gitu Jadi kayak bagi dia semua sama Dan kadang tuh jahatnya orang kok masih aja gitu loh Ngomong bisa ngomong buruk gitu tentang papa aku gitu Jadi aku kayak gak suka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back again di Motivator Cinta Bersama Piki Prasetyo dan juga with Kojik Plankton Langsung saja bintang tamu kali ini adalah Wow 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 Siapa dia? Cinta Kanahaya Prasetyo Bintang tamunya ini putri aku sendiri Aku yang nomor satu yang pertama Kakak Cinta usianya berapa sekarang? 18 18 tahun Masya Allah udah besar ya anak aku Terus ini first time banget Ini kita ngobrol-ngobrol deep banget Atau ngobrol-ngobrol intimate Sama Kakak Cinta Tentang ya semuanya lah kita mau ngobrolin apapun Kalau kamu Tiga kata untuk Daddy Vicky Yang pertama Kuat Kedua Sabar Alhamdulillah masih dikurang sabar Ketiga Baiknya baik banget Baik baik alhamdulillah Tidak kata untuk aku Dad Satu orangnya solidaritas Dua gitu deh Dua apa dua? Dua orangnya ringan tangan Gampang membantu teman dan lain-lain Tiga Ketiga Perasa Dia tuh selalu menggunakan rasa dia Untuk kepada siapapun Jadi makanya Mudah berlingkungan Semuanya dengan baik Oke guys Aku mau ngulas aja Sebenernya sih Karena anak aku udah besar kan Sekarang kan Kita curhat-curhatan aja sih Sebenernya Lebih kepada Perjalanan dan lain-lain Nah Kalau hal yang kamu Suka dan tidak suka dulu deh Dari Daddy Apa yang kamu suka dan tidak suka Beberapa hal Jijir apa bohong sih Ya Apa adanya lah Yang kamu dari suka dulu deh Apa? Orangnya baik Alhamdulillah Bertanggung jawab banget Amin Dan Sabar banget Amin Aduh dihujat kanan kiri Tapi dia sabar banget Malah aku yang kesel ya Buat mau ngebalsin Tapi Daddy tuh yang kayak Sabar aja Gitu Aku tuh yang kayak Apa ya Aku tuh jadinya tuh Amin Jadi banyak belajar Sabar juga sih Jadi aku tuh Selalu sabar gini Karena Daddy Amin Terima kasih Kalau hal yang kamu Kira-kira kurang suka Atau kurang nyaman Dari sosok aku Apa? Gak apa-apa Santai-santai Kita buka-buka Ngasih uangnya Suka telat Terus Apa ya Yang gak suka ya Kadang Bukan yang gak suka sih Daddy tuh Mentingin pekerjaannya Banget kan Jadi kayak Apa ya Dia tuh 24 per 7 Banget sama pekerjaannya Jadinya dia yang kayak Ini loh Apa sih Mau berkorban banyak hal Gitu loh Padahal kan sebenarnya Gak seharusnya Gitu Ya kan kamu juga Bukan rasa umum Kamu udah besar ya Kayak aku ntar Tiba-tiba digosipin Nama pasangan ini Atau ganti-ganti pasangan itu Itu satu hal yang menurut Kamu kurang nyaman Atau kamu Maklumin aja Kalau kayak gitu Kurang nyaman Cuma aku maklumin aja Karena Yang tinggal di rumah Sama Daddy tuh ya Aku sendiri Jadinya aku tau Daddy kayak gimana Jadi Aku tuh tau Daddy orangnya gimana Gitu Karena kan aku yang tinggal Serumah tiap hari kan Bukan kayak netizen-netizen Gitu Jadi kamu lebih tau Untuk hal kayak gitu Kamu tuh emang Kalau Daddy dibicarain Sama Orang-orang Atau dihujat Atau apa Emang kamu jadi kayak Nimbulin kesel gitu Banget Seperti apa Misalkan Kayak Membuat kamu terpukul Gitu Ya kayak Iya bapanya Maksudnya yang kayak Apa Sama cewek Gini-gini Gini-gini Gitu sih Terus kayak Menetizen mah kayak Udah ya Cuma kayak Mungkin ada kan Kadang kayak Temen deket yang begitu Iya dan itu Menyakitin perasaan aku Banget gitu Maksudnya Oh temen deket kamu Juga ikut menilai aku Iya Kayak gitu Kayak Kayak bokap lu udah bener aja Gitu Dia ngomong kayak gitu Gitu Padahal kan Maksudnya Daddy tuh Selalu Bukan karena aku anaknya Tapi Ini beneran ya Demi Allah Dan lagi bulan puasa Daddy tuh Emang orangnya baik banget Sama siapapun juga Dia tuh bener-bener Enggak mandang Maksudnya Enggak mandang Mau orang ini ada apa Enggak Dia bener-bener Enggak mandang Makan juga Disatuin semeja Jadi Daddy tuh bener-bener Enggak ngebedain orang Lain sama Jadi kayak bagi dia semua sama Dan kadang tuh Jahatnya orang Kok masih aja gitu loh Ngomong Bisa ngomong Buruk gitu Tentang papa aku Jadi aku kayak gak suka banget Gitu Tapi kamu apal gak quote Daddy tentang orang-orang Yang udah nilai kita Tuhan memberikan Dua Tangan Untuk menutup Telinga kita Tidak mampu Untuk menutup Jutaan mulut Orang-orang Yang Menghujat Kita Tapi dua tangan dari Tuhan Untuk Mampu Menutup Kedua telinga kita Enggak kita fokus terhadap Masa depan dan impian Gitu Kalau menurut kamu setuju gak sih Kayak gitu Setuju banget sih Kamu kan juga ngeliat ya Kalau tiba-tiba di Instagram Atau di sosial media Manapun Saat aku dihujat Kamu pernah gak Selama hidup sama daddy Aku Kayak kesel gitu loh Enggak sih Enggak malah dia bener-bener Kayak Enggak peduli aja gitu Kayak Apa sih Bener-bener gak peduli Kayak Nih daddy tuh Suka ngomong kayak Ini bales dong Aku kan selalu kayak gitu Karena aku kesel gitu Karena tuh aku tau Kebeneran yang sebenernya Tapi tuh daddy yang kayak ngomong Jangan sayang Sabarin aja Kayak gitu Yang penting kita selalu baik Kepada siapapun Jadi kayak Itu Kadang aku nangisnya tuh Yang tersentuhnya Kalau malam ya Ya ampun Gila Masih aja ya Ada orang yang kayak Ya udah baik gitu loh Ngerti gak sih Karena kan pasti kayak Intinya siapa sih Yang gak terima gitu loh Anaknya Apa sih Papanya dikatain gitu Pasti semua anak juga gak terima Gitu kan Kamu tuh Karena olah daddy Ya juga ini Sekedar kita ngobrol Karena kan lagi rame banget ya Kemarin kasus-kasus bullying Yang ada di sekolah Kamu tuh termasuk orang yang Pernah gak kena bullying Gitu loh Di kelas berapa waktu itu Ingat gak Apa di sekolah SD Atau SMP SD sama SMP SD SD tuh ingatnya apa kamu Gak apa-apa Buka-bukaan aja Di sini SD waktu itu Pada saat aku tuh Aku SD Pas kelas 3 Itu Sorry ya deh Jaman-jaman Jadi sama SES Kegotik Ya kan Ya kan gak tau apa-apa kan Tapi kayak Tau-tau Aku masuk Aku ditimpukan Pake kertas Seklas Terus abis itu Pokoknya aku kayak Apa Diselengkap Dipalakin uang Dan pernah juga Kerudung aku ditarik Terus aku dijambak Pada saat itu Waktu SD Terus tapi pas Dede waktu itu Jadi artis Dan temen-temen aku tau Disitu mereka pada Minta maaf semua Dan SMP Gara-gara Kalau SMP yang Sorry yang Angelel gak Nah itu Angelel Kan sempet ini Yang dobro gitu kan Nah itu temen-temen aku Kayak ledekin Terus kayak Kalau SMP sih Itu kelas 9 Ingat banget Semester 2 Lebih kepada Bacot-bacotannya sih Omongan-omongan aja Tapi ada gak sih Yang gak sedikit juga Kayak respect juga Amin daddy Kayak ngefans gitu Ada juga temen-temen Kayak apa yang dia suka Dia pasti Namanya temen Pasti support aku kan Kayak Bokap lu tuh orang baik Gitu Kayak Tenang aja Gue tuh tau keluarga lu Kayak gimana Karena gak semua kok Apa sih Setelah semua orang Yang anggap Bokap lu tuh buruk Gitu loh Jadi kayak buktinya Gue Tau Bokap lu tuh Sebaik apa Gitu Terus dari Kak Cinta sendiri Temen-temen kamu tuh Lebih seneng aku Jadi komedian Jadi presenter Atau jadi rapper Atau jadi vokalis metal Di antara 4 ini ya Circle kamu deh Yang aku tanya Dari kamu dulu deh Kamu sendiri Kamu lebih seneng Kayak daddy tuh Tiba-tiba Jadi presenter Misalkan Om Raffi Om Ruben Om semuanya lah Yang sering daddy main Misalkan Terus Daddy jadi Apa Aktor juga di film Kayak waktu itu Kan pilih-pilih lele lebar Terus Atau jadi Komedian Misalkan dengan lucu-lucunya Gitu Atau Jadi rapper Aku nge-rap Pingin karya Gitu Kayak retorika cinta Atau jadi vokalis metal Bersama band aku kudeta Di antara semua Di hati kecil kamu Kamu paling seneng Kita ranking dulu ya Nomor 1 Kamu aku jadi apa Komedian Jadi komedian Orangnya itu Kalau ngelucu Dia Kayak punya materi sendiri Jadi dia juga Nggak ngeliat Jadi kadang Kalau daddy ngelucu Kita nggak ketebak Gitu Ngerti nggak sih Terus Yang kedua Aku suka daddy jadi rapper Kadang tuh kayak keren aja Nge-rap ya Sampai di notice sama siapa dulu Rach Brian tau nggak sih Yang kalian nyanyi Deadstick Apa Dia bilang Dia bilang Dia bukan rapper Tapi dia melebihi Dari rapper Sesungguhnya Gokil Rich Brian guys Komen begitu Gaya Rich Brian Sampai masuk Line today Kalau nggak selaku Gara-gara Rich Brian Terus Kalau puisi aku Di notice sama NCT Siapa NCT Dream Mark Lee Mark Lee Mark Lee Sempet notice Ngerap Dan ininya Daddy lah Kayak lucu-lucuannya Gitu Konsonan langit Gitu Tapi konsonan langit Aku tuh Di kalah Teman-teman Kamu tuh Ini nggak sih Kak Femes juga Teman-teman aku apa Teman-teman aku apa Kadang dia di kelas cin Liat gue Dia naik ke meja Konsonan langit Dia gigotin Nanti kadang Kayak Itu tuh sebenernya Kalau menurut kamu ya Kamu jadi anak aku Dengan aku Seperti itu Malu atau lucu Menurut kamu Lucu sih Nggak ada masalah Lucu ya Jadi hal-hal yang Menyenangkan Aku Ya udah Sih kata Daddy kan Enjoy aja Jadi orang tuh Santai aja Jangan Jangan mengelola hati Untuk membenci orang Jangan mengelola hati Akhirnya jadi Apa ya Nggak nyaman Buat seseorang Enjoy aja Apa yang dalam kehidupan kita Nah Kalau aku udah ingetin Kakak Cinta Sekarang saatnya Aku ingetin Buat seluruh Wanita Pria Dan siapapun di Indonesia Nih jangan lupa Kita ada produk semuanya Dari Kojik Plankton Pegang dong Nih produk dari Kojik Plankton Luar biasa banget ya Sabun Kojik ini Tuh Wow Kita buka aja Kak Kita buka Kak Kita buka sabunnya Wow Tuh Sabun Kojik ya guys Warnanya biru Nah Nih guys Sabun Kojik ya guys Ini mengandung Ada liso rice Ada arbutin Ada ekstrak anggur Yang mengandung sumber vitamin E Ada senail juga Dan ada kolagen pastinya Sehingga Menjaga lapisan luar kulit Tetap halus dan sehat Oh gitu Kandungannya juga luar biasa Apalagi manfaatnya Kakak Kamu mau tau gak manfaatnya apa aja Apa Manfaatnya memiliki sifat Ekspoliasi ringan Yang dapat membantu Mengangkat sel kulit mati Membersihkan Membantu dan pembentukan kulit Untuk lebih cerah lagi pastinya Dan bersinar Karena sel-sel kulit yang baru Itu diremajakan Dan lahir kembali Juga mengontrol kulit yang kering Apalagi juga ini bisa menghaluskan Dan juga meremajakan kulit Agar tetap tampak muda dan bercahaya Tapi kalau untuk lebih hasilnya maksimal Kakak cinta dan semuanya nih Harus digunakan 2-3 kali sehari Tuh Luar biasa banget Sabun-sabun ini guys Semuanya sudah tersedia juga Ada di Alpamat Terdekat dari tempat kalian Dan juga ada di Dandan Store Seluruh Indonesia Semuanya udah bisa didapatkan Atau pihak online-nya juga Nah tidak hanya ada sabun aja kak Tentunya ada handbody-nya juga nih guys Coba deh Kamu buka handbody-nya Terus kamu pake-pake Coba Nah harum gak handbody-nya Handbody atau body serum ini Mengandung aluviera Snail Kolagen Arbutin Natchinamide Dan juga alontrin Serta sakura ekstrak Ini luar biasa banget Karena manfaatnya juga Ini dengan mengandung Natchinamide Ini juga dapat membantu Mencerahkan kulit kita Menjaga kelembapan Serta Merawat kulit kering Dan membantu Untuk meratakan Warna kulit kita Tapi untuk yang lebih maksimal Dipergunakan setelah mandi Ke seluruh tubuh Secara rutin Dari ujung rambut Sampai ujung kepala Ini-ini juga dong Sampai ujung kaki Secara rutin setiap hari Tuh Ini handbody-nya Suka kan handbody-nya? Coba Hmm Mantap kan? Wah Wangi guys Wangi guys Nih Luar biasa banget Pokoknya buat semua produk-produk Kojik Yang ada tersedia disini Pokoknya langsung saja Bisa didapatkan Di Alpamark Dan juga Dandan Store Se-Indonesia Nah buat kalian Yang mau bergabung Berbisnis Untuk menjadi agen Distributor Atau resellernya Nih Hubungin Nomor yang dibawah ini Langsung Langsung gak guys? Cepet ya guys? Karena dengan kalian berbisnis Juga menyehatkan Dan juga Mampu mendatangkan Cuan-cuan-cuan-cuan Buat semuanya Oke? Nah buat kita cantik Sehat Apalagi kalau bukan Kojik Plankton Terakhir Aku mau menyampaikan Penting Ini flashback aja ya Flashback ya Dengan situasi Seperti ini Kan aku sekarang juga Hidupnya lagi sendiri Menurut kakak Cinta Aku harus tetap Sendiri aja Ya Sudah Sendiri Dan sama anak-anak Semua dan keluarga Pastinya Atau Kakak Cinta juga Mengizinkan aku Untuk membuka hati Juga memiliki Seseorang juga Kepada yang lain Kayaknya Untuk sekarang-sekarang Mending Sendiri dulu Tapi untuk Daddy Ada Misalkan Daddy Kayak ada Suka sama perempuan Kayak itu Gak apa-apa Cuma Tapi kayak untuk sekarang Mendingan sendiri dulu Karena tuh Sorry ya Kalau kayak Ada perempuan lagi Maksudnya Daddy berpasangan lagi Kayak banyak drama Dari cewek-ceweknya Gitu Jadi kayak Padahal maksudnya tuh Ya aku capek gitu Maksudnya padahal kan Daddy tuh yang kayak Yang apa ya Jadi kita juga Benerpun kita Gak bisa menjelaskan Ke media-media gitu Bener ya Ya jadi Kalau menurut aku Ya aku hormati kan Sekarang kita udah bisa Berdiskusi kan Ya betul Gitu Berdiskusi kepada kamu Dan lain-lain gitu Cuma Kalau ada dua permintaan Ya Kita gantian ya Aku nanti minta dua permintaan Dari diri kamu Kamu minta dua permintaan Dari diri aku Kamu dulu deh Kamu mau minta apa Dua permintaan dari aku Misalkan Daddy Bersikap begini Harus bagaimana Harus apa Harus seperti apa Gitu Atau Daddy Apa gitu Misalkan Ada dua permintaan Kalau untuk kayak Bersama-sama yang lain Kayak nanti dulu Oke Berarti aku Jangan memiliki pasangan dulu Yang pertama Cuma kalau yang Kayak suka yaudahlah Ya gitu Kemudian Terus Kalau yang kedua Apa Dad bingung Ya terserah kamu Hmm Aku sih minta Untuk selalu Inget Apa ya Kayak Adik-adik aku aja Sama aku Kayak Mano, Ben, Samson Gitu Oke Dan semuanya yang lain Ray gak disebutin Ray Terus apa lagi Ya Pokoknya kayak Kamu apa gak sih Sebuah keluarga Saudara-saudara kamu Satu Kakak Cinta Aku Terus Dua Mano Tiga Ben Ada Samson Terus Terus Kalau yang beda Ibu Ray Jenis Sama Paris Jadi ingat Ada berapa semua Tujuh Woy Hebat Tapi kalau dua permintaan aku ya Satu Apa Aku kepengen banget Ini harus Mau apapun pandangan kamu Dan pandangan Siapapun yang ada di sekitar kamu Aku pengen banget Aku berharap banget kamu berhijab Ya Karena kenapa Karena kamu sudah Melewati batas usia Kekanak-kanakan Keremajaan Sudah jadi dewasa Jadi Hukum bagi wijab Hukum orang yang berhijab itu Bukan karena Ah Aku takutnya masih suka melanggar Oh aku takutnya juga seperti ini Enggak Seorang wanita muslim Ya Seorang wanita muslimah Itu sifatnya wajib Tidak ada tawar-menawar Untuk menutupi aurat dan berhijab Untuk seorang muslim Ya Itu wajib Kalau menurut pandangan aku Jadi Aku pengen banget Itu lahir dari hati kamu Ya Terlepas apapun Aku pengen banget kamu berhijab Terus kedua Jangan lupa Dijaga Kehormatan Kesucian kamu Sampai nanti Diserahkan kepada orang yang benar-benar tepat Karena Secantik-cantiknya wanita Kalau dia sudah kehilangan sesuatu Yang berguna dalam diri dia Diberikan kepada orang lain Siapapun Maka itu tidak spesial lagi Di mata orang yang akan nanti Menikahinya Gitu Jadi dua hal itu Yang harus kamu ingat Oke Love you Love you too Terima kasih Oke kakak cinta Terima kasih ya Pokoknya sudah Jadi Guest Di Motivator cinta ini Gitu Semoga nanti Bisa jadi manfaat juga Buat semuanya Mohon maaf Bila ada suatu hal yang Tidak mengenakan Ataupun jadi suatu hal yang kurang berkenan Karena ini sifatnya Hanya Tayangan untuk menghibur dan edukasi Juga untuk semuanya Terima kasih Jangan lupa Selalu saksikan Motivator cinta Hanya di Gladiator Entertainment Youtube channel Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Love you Oke Oke Sub indo by broth3rmax